Luar biasa itu habis anjlok, itu amal dosa. Kalah sama amal ibadah karena berkat satu sobek kertas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Taukah kita apa isi kertas itu? Karena butanya ini cacing, dia gak bisa nyari rejeki. Dia gak bisa nyari makan. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan biji gandum tersebut untuk menyampaikannya kepada si cacing yang buta yang ada di dalam sungai dan ada di balik batu. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Ngomong-ngomong tentang khitan nih Pak Bu. Ngomong-ngomong tentang sunat. Kalau orang kita bilang sunat. Nabi SAW ditanya sama sahabat-sahabat. Ya Rasulullah ma'hu al-khitan. Apa itu khitan? Nabi SAW menjawab hadihi min latu'abikum Ibrahim. Khitan ini adalah syariat kakek kalian. Nabi Allah Ibrah Ibrahim. Nabi bersabda ikhtatana Ibrahim wahuwa ibnu thamanina sanah. Tau gak Nabi Ibrahim disunat umur berapa tahun? Tau umur 80 tahun. Tuh bayangin coba. Wah tata nabil kodum kata Nabi. Wah Nabi Ibrahim ini disunat bukan pake laser? Bukan. Nabi Ibrahim disunat bukan pake apa sekarang alatnya? Pake pisau? Bukan. Nabi Ibrahim disunat pake kampak kata Nabi. Kebayang gak Pak? Ini Bapak yang umur 80 tahun disunat lagi pake kampak. Kebayang gak? Kira-kira mau apa enggak? Ibu-ibu nih yang suaminya udah umur 80 tahun disuruh sunat lagi pake kampak. Mau apa enggak? Tapi liat Nabi Ibrahim begitu diperintahkan oleh Allah SWT untuk dikhitan. Dia punya kulfah pucuk kemaluannya pada umur 80 tahun. Apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim kepada Allah? Ya Allah, ini perintahmu. Saya dengar dan saya taat. Coba kita. Kamu perintah, saya perintahkan kamu untuk potong kemaluanmu. Kita bakal jawab sama Allah. Ya Allah, saya dengar dan saya taat. Saya juga dongkol ya Allah. Itu kalau kita. Tapi Nabi Ibrahim makanya pantas menyandang predikat Khalilullah. Tahu gak kita kenapa Nabi Allah Ibrahim ini bisa jadi Khalilullah itu kenapa? Bisa jadi kekasih Allah itu kenapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini bisa jadi kekasih Allah karena dua perkara. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim menjadikan Allah prioritas sebagainya kebanding selain Allah. Nabi Ibrahim kalau udah Allah yang perintah gak pake satu dua. Gak pake ini itu. Gak pake sono sini. Saya dengar dan saya taat. Ya Allah. Bupi Ibrahim sampai udah sunat juga belum punya anak. Umurnya udah 8 tahun, 80 tahun belum punya anak. Itu Nabi Allah Ibrahim nikah sama Siti Hajar. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun baru diberikan oleh Allah SWT. Anak yang dinamakan dengan Nabi Allah Ismail AS. Ini anak lagi disayang-sayangnya. Kebayang gak bu? Udah menikah, hidup 40 tahun, 50 tahun gak dikasih anak. Sekali dikasih anak, kira-kira itu anak kita sayang apa enggak? Itu anak kita cinta betul-betul apa enggak? Kita jaga apa enggak itu anak? Ini Nabi Ibrahim begitu berojol Nabi Allah Ismail dari rahimnya Siti Hajar. Belum ada umurnya 5 tahun. Masih kecil Nabi Allah Ismail. Di dalam tidurnya Nabi Allah Ibrahim mimpi bertemu dengan Allah SWT. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, bangun kamu dari tidur. Aku perintahkan kamu mengorbankan anakmu Ismail. Begitu bangun Nabi Ibrahim dari tidurnya. Dicari-cari Nabi Ismail yang umurnya masih 5 tahun. 5 tahunnya orang dulu, lain sama 5 tahun orang sekarang. Kalau 5 tahun orang dulu itu sudah besar, sudah tua. Makanya Siti Aisyah nikah sama Nabi umur berapa? Umur berapa Siti Aisyah? Nikah sama Nabi umur 6 tahun, dikumpulkan sama Nabi pada umur 9 tahun. Masih kecil, tapi orang kecil dulu, lain sama orang sekarang. Orang dulu, waktu masih umur 9 tahun, sudah gede badannya. Datangin sama Nabi Ibrahim. Hi Ismail, wahai anakku Ismail. Tadi malam ayah mimpi. Abah mimpi ketemu Allah disuruh mengorbankanmu, kata Nabi Allah Ibrahim. Lihat seorang anak yang besar di dalam didikan. Orang yang keimanannya begitu luar biasa kepada Allah SWT. Apa kata Nabi Allah Ismail? Wahai ayahku, seandainya betul itu yang disampaikan oleh Allah. Maka cepat korbankan aku, wahai ayahku. Akhirnya dibawa ini Nabi Allah Ismail dengan berat hati. Nabi Ibrahim, anak satu-satunya, gak ngomong-ngomong sama ibunya Siti Hajar. Dibawa ke tempat penyembelian, begitu pengen disebelih. Nabi Ismail angkat tangan lagi. Abah, Ismail minta tiga permintaan. Lihat luar biasanya ini anak. Tahu abahnya dapat perintah dari Allah. Dia bukan ngeberatin abahnya. Dia malah bilang sama abahnya. Abahku Ibrahim, aku minta tiga permintaan. Yang pertama, abah aku minta tolong itu pisau di asah. Supaya nanti kalau abah motong Ismail, Ismail gak kelamaan. Cepat-cepat biar mati, cepat-cepat biar putus ini lahir Ismail. Di asah itu pisau sama abahnya Ibrahim. Satu lagi abah. Abah nanti begitu pengen motong Ismail, Ismail minta tolong tutup matanya Ismail. Ismail takut nanti abah begitu pengen motong leher Ismail, ngelihat mata Ismail, abah jadi merasa iba. Abah jadi kasian, gak jadi akhirnya motong Ismail. Ditutup matanya Ismail. Begitu mau dipotong, satu lagi abah yang terakhir. Apa kata Nabi Allah Ismail kepada abahnya Nabi Allah Ibrahim? Abah, tolong, ini bajunya Ismail, abah buka. Takut nanti begitu abah potong leher Ismail, muncerat itu darah Ismail ke baju Ismail. Kemudian ibu nanti melihat bahwa baju yang dipakai sama Ismail, ibu bakal merasa sedih. Luar biasa taatnya Ismail kepada abahnya. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dengan penuh ketuguhan, memprioritaskan perintah Allah atas perintah yang lainnya. Itu begitu pedang sampai di uratnya Nabi Allah Ismail, apa yang terjadi? Disinilah Allah SWT mengatakan, Alainna Nasrallahi Gerib. Pertolongan Allah itu dekat. Jika kita memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan kita. Namanya hamba itu pasti dapat ujian, hidup pasti dapat musibah. Cuma bagaimana kita menghadapi musibah dan ujian tersebut? Lihat Nabi Allah Ibrahim begitu lurus daripada ujian yang Allah berikan. Itu pedang sampai di urat lehernya Nabi Allah Ismail, Allah ganti korban Ismail menjadi korban domba dari syurganya Allah SWT. Karena keteguhan Ibrahim inilah yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim diangkat menjadi kekasihnya Allah SWT. Makanya ibu, bapak, saudara-saudariku sekalian, jangan pernah risau sama Allah. Jangan pernah risau sama ketentuan Allah. Bip, saya gak dapet-dapet jodoh, Bip. Bip, keluarga saya berantem mulu. Keluarga saya gak ada sakinah mawad dawar rahmahnya, Bip. Bip, rezeki saya seret, Bip. Bip, rezeki saya susah, Bip. Bip, anak saya kurang ajar, Bip. Bip, anak saya durhaka, Bip. Bip, orang tua saya sampai detik ini belum lagi tobat, Bip. Saya disolimi terus, Bip, sama orang tua saya. Sabar, sabar. Kalau sudah menghadapi musibah, menghadapi ujian, Allah SWT tidak memberikan ujian kepada seorang hamba, terkecuali Allah sedang mencintai hamba tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Iza ahabballahu abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah kasih ujian. Allah kasih musibah. Ini hamba, dia lulus ujian, dia lulus musibah, dia dapat predikat kecintaan Allah SWT. Perkara yang kedua, yang menjadikan Nabi Allah Ibrahim AS diangkat menjadi kekasihnya Allah SWT. Apa? Nabi Allah Ibrahim AS diangkat menjadi kekasihnya Allah, karena Nabi Ibrahim tidak pernah risau urusan rezeki. Nabi Ibrahim tidak pernah gelisah urusan rezeki. Bu, Pak, namanya rezeki, Mas sudah ditanggung sama all. Allah. Kita kalau nyari rezeki ini, kalau saya boleh kasih contoh, umpama saya ngajak ibu-ibu mancing di Cerbon. Kita mancing, saya beliin pancingannya sama, saya beliin umpannya sama, cuma kita mancing di tempat yang berbeda. Kira-kira saya mau tanya, 10 orang dengan pancingan yang sama, dengan umpan yang sama, hasilnya sama apa beda? Saya mau tanya. Hasilnya sama apa beda? Yang di sana dapat 10, sebelahnya dapat 5, sebelahnya dapat 3, ada yang tidak dapat apa-apa. Begitulah rezeki dari Allah SWT. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah risau urusan rezeki. Jangan lagi kita manusia, Pak, Bu, yang ada di dalam kayu, yang ada di dalam kayu ini ada rayap namanya, tau rayap. Tau rayap. Ini rayap dari hidup sampai mati, rezekinya sudah Allah tulis. Apalagi Ki. Makanya luar biasa, ada satu cerita, orang jatuh dari lantai 10, saya mau tanya, orang kalau jatuh lantai 10, mati apa enggak? Lain mati di, paeh. Nyaho paeh. Paeh. Dari lantai 10 jatuh, mampus. Benar enggak? Lantai 10 jatuh, remuk badan orang. Eh luar biasanya, ini orang begitu jatuh dari lantai 10, kagak ada, itu dia mati. melek, masih ngomong, minta air, kata dia. Minta air, datang satu orang ngebawain air, diminumin air satu teguk. Abis minum air satu teguk, paeh. Nyaho, paeh, nyaho. Paeh, ini orang, mati ini orang. Ulama ngeliat, berkomentar, wahai saudara-saudaraku sekalian, lihat ini luar biasa, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang dia udah ngelewatin sebab kematian. Dia udah ngelewatin sebab ajal, jatuh dari lantai 10, wajarnya ini orang meninggal. Tapi luar biasanya, karena dia masih ada satu rezeki yang belum sempurna, yaitu satu teguk air, maka Allah tidak berikan dia kematian, untuk menyempurnakan rezeki dari Allah subhanahu. Jadi urusan rezeki mah gak usah bingung. Urusan jodoh gak usah bingung. Sudah Allah yang atur. Ya kalau jomlo seumur hidup sih. Ya berarti bukan rezeki, bukan rejekinya. Rejeki mah udah ada yang atur. Allah subhanahu, ini orang harusnya meninggal, harusnya mati, tapi karena dia belum menyempurnakan rejekinya, akhirnya Allah sempurnakan rezekinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semua. Nah Nabi Allah Ibrahim AS, orang yang gak pernah risau sama rezeki. Orang yang gak pernah bingung sama rezeki. Apalagi sama dunia. Udah urusan dunia, mah kita pasrahin sama Allah. Mau nyari seberat apapun, sebanyak apapun, ya dapatnya segitu. Kita di dunia ini, Allah bilang, dunia ini permainan. Nah guru saya, Habib Gures pernah memperumpamakan, dunia ini seperti main monopoli. Tahu monopoli? Tahu gak monopoli? Kita main monopoli nih ya, adik-adik main monopoli. Saya main monopoli, kebeli stasiun, kebeli hotel, kebeli rumah, kebeli pelabuhan, seneng apa enggak? Seneng gak? Seneng. Luar biasa, sampai itu lembar monopoli, semuanya punya kita. Begitu kelar main monopoli, duit banknya habis, saya mau tanya, mana hotelnya? Mana pelabuhannya? Mana rumahnya? Mana stasiunnya? Ada? Ada apa enggak? ewe? Kagak ada, itulah dun. Makanya jangan bangga, kalau punya mobil mewah. Jangan bangga, kalau punya harta banyak. Jangan bangga, punya rumah mewah. Itu monopoli. Monopoli mainan doang. Yee, bangga. Punya jem, harganya mahal. Mainan? Yang sejatinya kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ini hal-hal seperti ini, maulid Nabi Muhammad s.a.w. Hal seperti ini, yang akan membuat kita menangis bangga, nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Di saat nanti pertimbangan amal di hadapan Allah, itu amal dosanya lebih berat, kebanding amal pahalanya. Akhirnya ini orang ditulis, masuk ke dalam neraka, nangis-nangis, ini orang datang ke Nabi. Ya Rasulullah isfa'lana Ya Rasul. Ya Rasul, berikan saya syafaat Ya Rasul. Bantu saya Ya Rasul. Ini amal ibadah saya, kalah sama amal dosa saya. Nabi Muhammad s.a.w. masukin tangannya ke kantong, dikeluarin sobekan kertas, dikasih. Nih, lu taruh di timbangan amal baik. Datang ini orang, kucuk-kucuk-kucuk ketimbangan, ditaruh di atas timbangan baik. Luar biasa, itu habis anjlok, itu amal ibadah, amal dosa. Kalah sama amal ibadah, karena berkat satu sobek kertas yang diberikan oleh Rasul s.a.w. Taukah kita apa isi kertas itu? Luar biasa, itu habis anjlok, itu amal dosa. Kalah sama amal ibadah, karena berkat satu sobek kertas yang diberikan oleh Rasul s.a.w. Taukah kita apa isi kertas itu? Tau? Isi kertasnya tertuliskan, Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina. Satu solawat, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan kerinduan, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, mampu mengalahkan seluruh amal dosa kita. Makanya jangan takut Pak Bu, namanya kita semua masuk syurga, bukan dengan amal ibadah. Kita semua masuk syurga dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ada di mana? Wama arsalna ka illa rahmatan. Rahmatnya Allah ada di Nabi Muhammad. Rahmatnya Allah ada di Rasulullah. Makanya jangan bangga kalau punya duit banyak. Nabi Allah Ibrahim AS tidak pernah risau sama rejeki. Kenapa? Karena dia tahu, ini dunia ini kagak ada artinya di sisi Allah. Sebagai penutup ada cerita. Nabi Allah Sulaiman AS, Nabi Allah Sulaiman AS satu kali duduk di pinggir sungai. Lagi duduk-duduk di pinggir sungai, tiba-tiba ada semut datang, bawa di atasnya satu biji gandum. Semut di atasnya bawa biji gandum. Jalan ini semut sampai ke atas bunga teratai, yang ada di atas sungai tersebut. Di atas bunga teratai ini ada kodok. Nyaho kodok. Ada bangkong. Lah ini kodok melihat semut, bawa biji gandum di atasnya, dicaplok sama dia. Masuk ini semut ke dalam mulut ini kodok, ini kodok dia masuk ke dalam sungai. Dilihatin sama Nabi Sulaiman. Dari mulai di caplok itu semut, kemudian ini kodok dia masuk ke dalam sungai. Gak selang lama, dapat beberapa menit ini kodok keluar lagi ke atas. Dilepehin lagi itu si semut. Dikeluar lagi ini semut. Cuma bedanya ini semut di atasnya sudah gak ada biji gandum. Jalan ini semut ke depan Nabi Sulaiman. Ditegur sama Nabi Sulaiman. Eh semut. Kata Nabi Sulaiman. Ngapain tadi? Kamu datang bawa biji gandum, terus dicaplok sama kodok, masuk ke dalam, kemana? Diajak jalan kemana sama kodok? Kata ini semut, ngomong sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk membawa biji gandum ini, mengirimkannya ke dalam sungai. Ada apa di dalam sungai? Kata Nabi Sulaiman. Di dalam sungai itu ada batu, yang di dalam batu itu ada cacing yang buta, gak bisa melihat. Karena butanya ini cacing, dia gak bisa nyari rejeki. Dia gak bisa nyari makan. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan biji gandum tersebut, untuk menyampaikannya kepada si cacing yang buta, yang ada di dalam sungai, dan ada di balik batu. Allahu Akbar. Luar biasa apa enggak? Cacing di dalam sungai, di balik batu, buta rejekinya. Sudah Allah tanggung. Kalau misalkan ada orang kalimanggis, masih riwa urusan rejeki, tau riwa. Ribet urusan rejeki, ribet urusan dunia. Ini berarti orang kalimanggis sama cacing lebih bagus mana? Bukan saya yang ngomong. Lebih bagus mana orang kalimanggis sama cacing? Bagusan orang kalimanggis dong. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya, ini dua pelajaran penting yang harus kita bawa pulang. Dari peristiwa khitan ini, Nabi Allah Ibrahim AS diangkat menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang pertama, beliau selalu memprioritaskan Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim AS tidak pernah risau urusan rejeki. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tawakkal percaya akan rezekinya. Allah jadikan kita semua orang-orang yang mampu menghambat dengan sempurna penghambaan kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairima sa'alaka min hu'abduka. Wa nabiuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Wa ibaruka salihun. Wa na'udhu bika min syarima sa'adaka min hu'abduka. Nabiuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibaruka salihun. Wa antal musta'an wa ilayka albalaq wa la hawla wa lagu wa ta'ila billahi al-alil azim. Rabbi fanfa'na bi-barakatihim. Wahdinal husna bi-hormatihim. Wa amitna fi tarigatihim. Wa mu'afatin min al-fitani. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iya'akum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa humati. Sama wa iya'akum abanduh. Terima kasih telah menonton!